Intro Gue apresiasi jajaran Polda Sumatera Utara yang berhasil membongkar sindikat judi online dan semoga sindikat judi online ini bisa diberantas sampai ke akar-akarnya Gue ada informasi lain Tim gabungan Polres Asahan menggerebek kampung narkoba Penindakan ini berawal dari laporan warga yang resah karena lingkungan mereka sering dijadikan lokasi transaksi narkoba Tim Paus Satres Narkoba Polres Asahan bersama TNI dan BNN menyisir lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba Polisi bergerak menuju kawasan berdikari kisaran Asahan Di lokasi, petugas memeriksa tiga orang pria yang sedang berkerumun Meski tidak ditemukan narkoba namun polisi langsung melakukan tes urin Benar saja, kedua pria tersebut positif ampetamin Keduanya langsung dibawa petugas untuk dimintai keterangan Selanjutnya, tim bergerak ke lokasi kedua yakni kampung tengah Gang Setia, Kisaran Asahan Saat tim memasuki lorong sempit dua pemuda mencoba kabur menghindari petugas dan membuang barang bukti Keduanya, pria yang ditangkap membantah membawa narkoba namun petugas menemukan satu bungkus plastik klip berisi sabun Pak, nggak ada lho, Pak Iya, Pak, nggak ada punya gitu, Pak Diam, kau Diam, kau Diam, kau Diam, kau Dengar kau, ya Siapa yang mau kucing tadi? Aku yang mau, Pak Siapa kucing? Aku yang mau, Pak Nanti putih muka lagi sini Siapa kucing? Aku yang mau, Pak Yang mau keretanya Yang mau kereta siapa? Aku yang mau kereta, Pak Meski sempat menolak Kedua pemuda bersama barang bukti dibawa ke Mahpores Asahan guna penyelidikan lebih lanjut Patroli serupa akan terus dilakukan demi memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Pores Asahan Dari Asahan, Sumatera Utara, Pulil Amri, Ainus melaporkan Akhir-akhir ini, kasus pencurian dan begal semakin marah Gue ingatin lulus semua Untuk tingkatkan kepuas badan Yang terbaru Polisi menangkap pelaku pembegalan terhadap sopir terakhir RM dan PJ tak berkuti Saat tim Jatandras Pores Jakarta Barat menggerbak tempat persembunyiannya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Selain dua pelaku polisi juga mengamankan senjata tajam jenis celurit Selain dikembangan Jakarta Barat kedua pelaku juga melakukan sejumlah aksi pembegalan di lokasi lain Kepada polisi pelaku mengaku jika barang berharga hasil rampasan dijual untuk membeli minuman keras Polisi masih memburu pelaku lain yang diduga sebagai otak dari aksi kriminal komplotan begal Yang dituahkan dari kompok mereka masih dalam pengejaran ini masih dilakukan pengembangan Mereka di daerah kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sebelumnya aksi pembegalan menimpas orang sopir truk di wilayah kembangan Jakarta Barat Dalam rekaman CCTV pelaku langsung rampas telepon genggam sambil mengancam dengan senjata tajam Dalam peristiwa tersebut korban mengalami luka di bagian paha akibat dianiaya pelaku Tekan korban yang berada di lokasi juga sempat menghalangi aksi pembegalan tersebut dengan menabrakkan truk ke motor para pelaku Sayang aksinya gagal karena pelaku berhasil menghindar dan melarikan diri Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk Laporan pertama Dari Adelahmat.dui Pak Polisi Di sepanjang Jalan Kalimalang, Bekasi banyak pemotor yang tidak tertib berlalu lintas Mereka banyak yang melawan arus melanggar lampu lalu lintas dan kebut-kebutan Mohon ditindak Pak Laporan kedua Dari Ed Lutfi Pak Polisi Tolong daerah konsen sampai keranggan Tidak ada pos polisi Mohon dibuat pos polisi Karena kalau malam hari menjelang dimi hari sering ada pembegalan dan tauran yang membuat warga khawatir Selanjutnya Laporan dari Yulia.Honey Hampir seminggu Pak Geng motor meresahkan keliling membawa senjata tajam Kita sebagai warga biasa resah dengan adanya anak-anak seperti ini Tolong Pak Patroli malam diperbanyak di kota Bekasi Kita harap Pak Polisi bisa memberantas para geng motor dan begal di wilayah Bekasi Ingat Anda tidak perlu takut untuk bersuara Gue Bang Ano Bakal jadi suara Bagi yang resah dan takut Gue bakal jadi wajah Bagi para pengungkap kebenaran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya